Rizky Bilar dan Lesti Kejora kembali heboh di kalangan publik dengan keputusan mereka untuk mengganti nama anak mereka menjadi Muhammad Levian Al-Fatih Bilar. Tidak hanya itu, terungkap bahwa Lesti Kejora sebenarnya mengalami kehamilan anak keduanya sekitar 4 bulan yang lalu. Namun, sayangnya, kehamilan tersebut tidak berlangsung lama, dan istri Rizky Bilar mengalami keguguran ketika usia kandungan mencapai 4 minggu. Kabar kurang menyenangkan ini diumumkan oleh Rizky Bilar, yang mengungkapkan bahwa istrinya pernah mengandung anak kedua mereka namun mengalami keguguran. Kejadian tragis itu terjadi sekitar 3 hingga 4 minggu setelah kehamilan diumumkan. Rizky Bilar menyampaikan bahwa Lesti Kejora sebenarnya sudah hamil sekitar 4 bulan yang lalu. Namun, takdir berkata lain, dan keguguran terjadi ketika usia kandungan mencapai 3-4 minggu. Meskipun menghadapi situasi sulit ini, Rizky Bilar menerima dengan legu takdir yang diberikan. Ia menyatakan bahwa Allah belum mengizinkan mereka untuk memiliki anak lagi. Tapi kodarullah Allah belum mengizinkan untuk kita punya anak lagi, kata Bilar dengan sikap legu. Rizky Bilar menolak untuk larut dalam kesedihan dan berharap bahwa musibah yang mereka alami akan digantikan dengan hal yang lebih baik di masa depan. Mungkin nanti insya Allah akan diganti dengan yang lebih indah lagi, tandasnya. Di sisi lain, pasangan ini baru-baru ini merayakan ulang tahun anak mereka yang ke-2 pada tanggal 26 Desember 2023. Pada momen bahagia tersebut, Lesti Kejora dan Rizky Bilar memutuskan untuk mengganti nama, Leslar, pada BBL dengan nama baru. Rizky Bilar dan Lesti Kejora telah resmi mengganti nama sang putra menjadi Muhammad Levian Al-Fatih Bilar. Sebagai ibu Lesti menjelaskan jika nama tersebut telah dibahas dengan sang suami sejak anaknya lahir. Diakui Lesti jika dirinya dengan sang suami selalu membicarakan keputusan mengubah nama baby litter menjadi Levian untuk alasan yang terbaik. Kita selalu ngobrol berdua untuk yang terbaik gitu apalagi ini nama anak gitu ya insya Allah selagi itu namanya baik ya kita doakan aja. Kata Lesti. Sementara Rizky Bilar mengungkapkan alasannya mengumumkan nama baru sang putra adalah untuk berbagi kebahagiaan dan jadi doa yang terbaik. Tadinya juga masa mau dikasih ya udahlah itu kan makutnya urusan kita gitu tapi ya kenapa enggak ini kan kita berbagi kebahagiaan juga mungkin barangkali jadi doa yang baik. Tambah Rizky. Untuk itu sebagai ayah, Rizky Bilar mengaku berusaha untuk memberikan nama terbaik untuknya. Bermula dengan keinginannya untuk menganti nama sang putra dengan mencari sejumlah referensi dengan nama berawalan huruf L. Nama Levian itu sebenarnya saya lagi cari referensi nama-nama yang berawalan dari L setelah saya kasih nama ya saya kepikiran nama Levian, kata Rizky. Setelah mencari tahu arti nama Levian, Rizky mengaku menemukan banyak kebaikan dalam nama putranya tersebut. Saya kulik-kulik apa ya artinya? Setelah saya cari tahu artinya sangat-sangat banyak kebaikan dalam nama itu secara numerologi, salah satunya adalah itu berarti ada seorang yang besar nantinya mudah-mudahan amin ya. Selain menjadi orang besar, arti nama Levian, Rizky menambahkan arti nama Levian yakni orang yang bertanggung jawab, kuat, bijaksana, dan merangkul banyak orang. Orang yang bertanggung jawab terhadap tanggung jawab yang diamban orang-orang yang kuat bijaksana yang nanti bisa-bisa apa namanya bisa merangkul banyak orang itu sih yang saya-saya dapatkan setelah mencari tahu nama Levian, tambah Rizky. Banyaknya kebaikan dari arti nama sang anak tersebut diharapkan menjadi doa bagi Lesti Kejora dan Rizky Bilar sebagai orang tuanya.